Intro Assalamualaikum 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 Pada pulang kamu? Ya kamu biasanya habis ngomong sama teman Gak makan belum? Belum, belum sempet tak disitu Yaudah senang makan Jangan lupa sholat tapi disini istirahat ya Oke Kamu ngapain masih disini? Itu lihat cucian masih banyak Makanya Dihabuk Allah Dihabuk 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 Bu Aku mau izin dulu Mau berangkat sekolah Mau ngajian masjid Sekolah sekarang Kayaknya pulang sore Dihabuk Dihabuk Ya udah Nih Semuanya ibu Tambahin Semuanya cati ya Ya makasih bu Iya Selanjutnya Bu Mau kemana? Apa yang mau izin? Nanti mau ada rapat lagi Rapat lagi? Kan ibu udah bina bilang Gak usah ada rapat-rapatan lagi Gak usah ada osis-osisan lagi Kamu itu selalu rapat ini, rapat itu Pulangnya selalu sore Pekerjaan rumah Emang aku ngerjain Enggak kan? Saya mau apa lagi Tapi aku udah janji sama temen-temen Gak ada janji-janjian Gak ada uang janji Gak ada uang janji Gak ada uang janji Gak ada uang janji Malam-malam pulangnya Kok belum berangkat deh? Oh ini mau berangkat mbak Ini aku punya uang lebih Buat jajan lebih besok Terima kasih deh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Loh 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 Ini kok pesnya Kok terus sekali lagi Gak disabu ya Gak pun tadi Yang ini cuma Anak perempuan Sekarang lagi-lagi Gak mau tiket bu Gak deh Gak tadi udah Di hapus papan tulisnya Kan ke bas yang cowok Cuma hapus papan tulis Ngerapin meja Sama buang sampah Berarti gak usah nyapu-nyapu Bu Ya gak gitu Cuma itu sama Gak laki-laki Gak perempuan Kalau lantainnya motor Ya disabu Laki-laki Juga harus bisa Pekerjaan perempuan Udah-udah Sekarang kita mulai pelajaran Hari ini Kita presentasi ya Presentasi dimulai Jadi Aksen pertama Astri Adianti Silahkan Astri Maju ke depan Astri bisa kesini sebentar Baik Bu Ya ada apa Bu Gimana kamu udah ada pembaran Buat masuk ke PTN ya Sejujurnya Saya masih bingung Bu Bapak bingung Kamu itu anak cerdas Prestasimu juga banyak Ibu harap kamu kuliah ya Sayang kalau waktu kuliah Dipikirkan matang-matang Astri Ya baik Bu Nanti akan saya dilakukan kembali Bu Ya Bu Ya Astri pengen kuliah Bu Enggak salah dengar Kalau gue di kuliah Tapi teman-teman Astri Kuliah semua Bu Kalau masih Bapak bingung Ajar Tapi Astri juga Bapak bingung Bapak bingung Kamu itu perempuan Perempuan itu mau jadi apa Sekolah tinggi tinggi Mereka juga Bapak bingung Tapi Bu Enggak ada tapi-tapi ya Ibu udah ngasih dengan kuliah Bapak bingung Bapak bingung Assalamualaikum Bu Ada apa Ibu manggil saya kesini? Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih Ibu Gini Astri Kemarin Jangan cerita sama saya Katanya Kamu enggak mau kuliah Kira-kira Kamu kenapa enggak mau kuliah? Ya Jadi sebenarnya gini Ibu Ibu saya itu tidak mengizinkan Kalau saya kuliah Beliau lebih mengizinkan Kalau saya di rumah saja Tapi Saya rasa bukan perihal masalah ekonomi Justru karena ibu saya Lebih mementingkan pendidikan adik saya Coba bicarakan baik-baik dengan ibumu Dengan kepala jingin Dan dengan pelan-pelan Siapa tahu Ibu kamu bisa menerima Alasan kamu Kenapa kamu mau kuliah? Iya Bu Tapi susah ngomong Kalau sama ibu saya Ya Coba kamu bicarakan Terlebih dahulu Siapa tahu Ibu kamu bisa menerima Kamu pasti bisa kok Astri Baik Bu Akan saya coba kembali Terima kasih banyak sarannya Kamu pasti bisa kok Astri Terima kasih Bu Mbak Itu anak muda Pasti bayang Rencana mau kemana? Oh Si Astri Dia tak langsung suruh kita aja Biar gak anggur di rumah Kok gitu Mbak Astri itu cerdas loh Mbak Sayang kalau Mbak kuliah Alah Ngapain Zaman sekarang Anak perempuan kuliah Nanti juga ujung-ujungnya di dapur Mending tak suruh nikah aja Terus menurut suaminya Biar adiknya yang kuliah Ya jangan gitu tau Mbak Aku aja kalau punya anak cewek Mau tak kuliahin Walaupun ujung-ujungnya di dapur kan Dia berwawasan luas Anaknya nanti juga pasti pinter kayak ibu eh Bu Astri beneran bikin suruh Astri Tapi sebentar Bu maaf Astri mau ngomong Aku pengen kuliah itu Pengen kabar cita-cita Aku juga pengen sukses Bu kayak orang lain Tapi kuliah itu buat laki-laki Tapi sekarang banyak kok perempuan yang kuliah Mereka jadi orang Mau jadi apa kan nih Aku pengen jadi guru Bu Aku pengen matahi statement orang-orang Bahwa perempuan itu ujung-ujungnya di dapur Aku yakin Bu Aku janji bakal putih ini ke ibu Kalau aku tuh bisa Bu Ayo rambut Ibu ada apa sih dengan Mbak Astri Dia kan cuma pengen kuliah Pengen musuh di mikrinya Kalau dia sukses itu juga apa enggak kan Ibu tetep enggak setuju Astri Mbak Astri kan nantinya kan bisa kan Aku janji sama Mbak Astri Nanti yang bukan rakyat ibu kok Kalau ibu ada masalah keuangan Aku janji Aku enggak bakalan remotiin ibu kok Aku bakal bayar sendiri Tapi aku mohon Ibu setuinin aku Sekali ini aja kok Aku mohon Terima kasih 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 Terima kasih